Pemirsa melambungnya harga sejumlah bahan pokok saat ini membuat petani karet di kota Lubuklinggau bingung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga mereka berharap agar harga karet bisa naik menjadi 15 ribu rupiah per kilogramnya. Rini satu dari beberapa petani karet yang menggeluhkan harga getah karet yang tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok saat ini. Warganya tinggal di Kelurahan Tabajamkeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur, satu kota Lubuklinggau ini mengatakan, saat ini tingkat petani harga karet bersih mencapai 11 ribu rupiah per kilogram, sedangkan harga karet kotor hanya sekitar 8 ribu rupiah per kilo. Harga tersebut menurutnya tidaklah sebanding dengan harga bahan pokok yang kini harus melambung, apalagi dirinya hanya menyadap karet milik orang lain. Per hari kebun yang digarapnya tersebut menghasilkan getah karet sekitar 8 hingga 10 kilogram. Namun kondisinya saat ini para petani kesulitan mendapatkan getah karet karena cuaca yang tak menentu. Rini berharap harga karet segera naik maksimal 15 ribu rupiah per kilogram, sehingga berimbang dengan harga kebutuhan pokok. Seimbangnya dengan kebutuhan. Seimbangnya baik, minimal itu 15 ribu rupiah. Kalau sekarang cukup untuk makan, baik itu kan? Cukup cukup loh.